Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Berjumpa lagi dengan kita Channel Gia Sang Pejalan Alam Di video kali ini kita berada di Perbatasan Tanjung Harjo Dengan Desa Poti Kecamatan Kapas Kabupaten Bujonegoro Kali ini kita akan menelusuri Sebuah makom Makom Oro-Oro Kiai Abdul Rosit Makom Oro-Oro ini Berada di Tengah-tengah sawah Itu ya disana ya makomnya Berada di tengah-tengah sawah Persawahan Desa Di Desa Tanjung Harjo Jalan ini Kalau di tempat sana Dari Desa Kalianya Dan Desa Wedi Kalau di selatan sana Desa Kumpul Harjo Jalan ini dulu adalah Rail Loko ya Terus dibangun Corcoran Lanjut kita akan Menuju Makomba Biai Abdul Rosit Terus ikuti kami Ya no Menuju Makomba Abdul Rosit Makomba Abdul Rosit ini Berada di Kumpul Harjo Atau makam umum Desa Dan di makam Oro-Oro ini Ada Aula Aula Makom Abdul Rosit Atau Musola ya no Disini Disini juga ada tulisan Sil sil sila Sil sila Kiai Abdul Rosit Keturunan ke Tujuh Dari Raden Muhammad Saleh Atau Raden Ronggolawe Adipati Tuban Kedua Inilah sil sila Raden Muhammad Saleh Kedua Raden Haryo Samporno Ketiga Raden Haryo Tejo Keempat Raden Haryo Sejo Kelima Raden Kromo Keenam Raden Seh Ganyong Ketujuh Kiai Haji Raden Abdul Rasid Itulah Silsilah dari Kiai Raden Abdul Rasid Disini juga Masih diadakan Haul Kiai Abdul Rasid Kelihatannya Habis Haul Yang ke Tiga Puluh Sembilan Kita akan menuju Makam Abdel Rasid Makamnya Berada di Timur Musola Mbak Abdul Rasid Beliau adalah Orang pertama Penyebar agama Islam Di Tanah Tanjung Harjo Atau di Tanah Desa Odi Inilah Akam Mbak Abdul Rasid Dibuatkan cukup Yang Dibuatkan cukup Yang sangat Megah Ya lor Ini Cakaknya Pohon Jati Kayu Jati Dan Pagarnya Pagarnya Pung Dari Pohon Dari Kayu Jati Kelihatannya Baru Dibangun Makam Makam Terletak Di Tengah Makam Umum Desa Wadi Di Sebelah Makam Bang Abdul Rasid Ini Adalah Makam Umum Konon Mbah Kiai Abdul Rasid Dulu Dulu Orang Pertama Yang Menanam Pohon Salak Atau Buah Salak Di Desa Tanjung Erja Dan Desa Wadi Sungguh Sungguh Indah Ya Lor Cungkup Yang Berada Di Makomba Abdul Rasid Ini Beliau Keturunan Ketujuh Dari Raden Ronggolawe Makam Kiai Abdul Rasid Ini Seringkali Didatangi Bersiara Dari Luar Kota Bujonegoro Seperti Kota Tuban Orang Tuban Orang Blitar Orang Pasuruan Seringkali Bersiara Ke Makam Ini Biasanya Orang Orang Itu Datangnya Setiap Hari Malam Jumat Parin Seringkali 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati